Intro Setelah trilling Eropa, Gissel dan Gading Martin kembali ke tanah air, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan September ini baru saja selesai menggelar sesi foto prapernikahan mereka di benua biru tersebut. Lantas apa saja pengalaman menarik dan romantis yang dialami Gissel dan Gading di sana? Iya kemarin priwet sempat ke Milan karena impian saya memang selalu ke situ, gak pernah bosan ke situ. Apa itu? Asenila? Asenila, jadi sempat ke situ. Saya bilang sama dia, pokoknya terserah habis ini ngikut lu kemana saja deh, tapi yang pasti ke stadion dulu ya, gitu. Jadi abis itu terserah dia. Terus kita ke Pukomo, ada kurang lebih 40 menit lah dari Milan, disitu danaunya lurus ya. Terus abis itu ke Paris, emang impiannya Gissel, terus ke Amserdang. Ada Roma dulu ya, Roma. Kemarin sama Amserdang. Untungnya sih gak pake izin aneh-aneh ya. Nah, kebetulan ada. Sekalian ikut tur juga. Sebenarnya udah diatur sih sama ada temen Milanisti di sana, sama udah janjian sama orang, orang Milan yang memang mengurusi bagian dari fans-fans club di seluruh, eh fans-fansnya Milan di seluruh dunia. Saya udah janjian, saya udah janjian, saya udah bawa jaket mbak bro, gitu. Akhirnya gak keburu, akhirnya sedapetnya kita dapet di stadion sama di luarnya. Tapi orang itu tetep ketemu aja. Nah, temen saya tetep ketemu. Terus dia nanya, ini mbak bro apa, dipakai di foto sama dia. Udah nanti sudah datang lagi. Kita tuh bandel banget, yang lain pada dapet pengarahan gitu, cerita historinya, stadionnya gimana, yang kita gak dengerin sama sekali gitu. Kita foto-foto, foto-foto, sampe dia marah-marah. Eh sini, 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 nanti ada waktunya foto gitu. Tapi kita gak peduli gitu, foto-foto, bandel banget. Untungnya sih gak pake izin aneh-aneh ya. Jadi kita ikut turnya gitu. Sekalian ikut tur juga sebenarnya udah diatur sih sama ada temen Milanisti di sana, sama udah janjian sama orang, orang Milan yang memang mengurusi bagian dari fans-fans club di seluruh, eh fans-fansnya Milan di seluruh dunia. Saya udah janjian, saya udah janjian, saya udah bauin jaket mbak bro gitu. Akhirnya gak keburu, akhirnya sedapetnya kita dapet di stadion sama di luarnya. Tapi orang itu tetap ketemu. Nah temen saya tetap ketemu, terus dia nanya, ini mbak bro apa? Dipakai di foto sama dia. Udah nanti suruh datang lagi gitu. Jadi kita tuh bandel banget, yang lain pada dapet pengarahan gitu, cerita historinya, stadionnya gimana, kita gak dengerin sama sekali gitu. Kita foto-foto. Sampai dia marah-marah. Eh sini, 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 nanti ada waktunya foto gitu. Tapi kita gak peduli gitu foto-foto, bandel banget. Untuk sesi foto pra-pernikahan saja, Gisel dan Geding sepertinya sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tak heran jika banyak orang menduka, bahwa pesta pernikahan 2-3 ini akan sangat mewah dan meriah. Enggak, kalau pernikahannya sih justru mungkin lebih santai, lebih, sebenarnya lebih pingin dekat sama keluarga, sama saudara-saudara, sama temen-temen gitu. Tapi ya pokoknya dibalutnya santai, tetap elegan gitu ya. Pokoknya kita pinginnya satu hari yang tidak akan dilupakan. Jadi karena weekend aja, biar ono bisa datang. Terus, gak terlalu di awal. Ya kita gak tau ya, kita suka aja. Lagian biar nanti pas Valentine berarti, 14 sama-sama 14, kita berapa tuh berarti? 5 bulan. Berarti itulah pokoknya. Kita gak ribut-ribut tanggal baik sih sebenarnya. Semua hari kan baik. Sub indo by broth3rmax